Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Ferdi di acara Ropi Maghrib Alhamdulillah setiap sore pada sore hari ini kita akan menyimak kajian ekonomi Islam Nah melanjutkan tentang materi yang kemarin yang kita pernah bahas ya Tentang pikimu amalah, apa hukumnya belajar pikimu amalah Dan apa akibatnya bila tidak belajar pikimu amalah akan berakibat ke harta yang haram Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih harta haram dan akibatnya Alhamdulillah kita sudah datang, eh sudah datang Ustadz kita yang kita cintai Ustadz Soleh amin, kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah kemarin kita libur, karena Ustadznya lagi ada acara ke luar kota Nah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita pada sore kali ini Alhamdulillah siap Ustadz ya Insyaallah Kang Peri, siap insyaallah Oke, untuk menyingkat waktu kita langsung aja ke kajian materi kita Terima kasih Kang Peri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Asyadu ala ilah lallahu wa hada wa la serikala Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Aladila nabiya wa la rasulah ba'dah Audubillah minnasahatun wajib Bismillahirrahim Ya ayu aladzina amanu ittaqullaha Wadarumabat ya minaribah Inkung tumuminin Waqallallahu ta'ala aydan Audubillah minnasahatun wajib Bismillahirrahim Ya ayu aladzina amanu kutiba alaikumusiam Kama kutiba ala latinaminko Wa alaikum tatakun Kalallahu rasulullah sallallahu wa sallallahu wa sallallahu wa sallam Fihadis dihi Mansaumma romadona iman wahtisaban Gufirallahu ma tako damamin dambih Saudaka wadzim wa saudaka ala rasulul karim Allahumma arhamna bil quran Wa nahnu alada dikaminasyahidin Baik alhamdulillahirrahim beralamin Segala puji kita panjatkan Kadat Allah s.w.t Karena hanya dengan rahmat hidayahnya Pada hari ini kita masih bisa berpuasa Kita masih bisa melanjutkan penumpukan ibadah kita Karena kita paham Di bulan Ramadan Allah melipat gandakan pahala Dan Allah ternyata juga menutup pintu-pintu dosa ya Walaupun memang nanti faktanya Setan terbelenggu tapi Maksud masih tetap ada gitu ya Nafsunya ya betul Nanti akan kita Itu menjadi suatu pelajaran bersediri di bagi kita ya Tidak lupa salawat serta salam Semoga senantiasa tercurah kejujuan kita Kepada uswah kita Kepada Nabiullah Muhammad s.w.t Juga semoga senantiasa tercurah Kepada sahabat-sahabat beliau Yang istiqomah mendampingi beliau Kemudian para keluarga beliau Tabi-tabiin Tabi-tabiin Dan juga kepada seluruh umatnya Yang istiqomah di jalan yang pernah beliau Contohkan dan menjadikan beliau sebagai uswah Baik Kang Ferdi Dan sahabat Ngopi Mahrib Yang insya Allah dirahmatullah s.w.t Di bulan Ramadan ini Kita paham Ada sebuah hadir yang sangat Sangat terkenal ya Sangat sering dibaca selama Bulan Ramadan ini Yang tadi dijadikan prolog Mansoma Ramadan Imanan wahtisaban Guveraulahu Matakodamamin Ini sebelum masuk ke materi Ada sebuah hadir yang sangat Mashur Dan ini menjadi Bekal bagi kita bersama Mansoma Ramadan Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan Imanan wahtisaban Dengan dasar iman Dan dia mengharap Ridho dari Allah s.w.t Maka apa yang terjadi? Maka Allah menjanjikan Guveraulahu Matakodama Minda Maka Allah akan Guveraulahu Akan mengampuni Bagi dia Matakodama Mindami Dari dosa-dosa Yang dia pernah Perbuat sebelumnya Jadi kalau Menggunakan hal ini Sebetulnya Banyak sekali Saudara-saudara muslim kita Yang termasuk kita Berharap Allah akan mengampuni Seluruh dosa-dosa kita ya Betul Seluruh dosa-dosa Apapun Karena Secara lafad ini kan Sangat umum ya Jadi Matakodama Mindami Semua dosa Semua dosa Jadi tidak ada Spesifikasi yang disebutkan Dengan hal-hal S.W.T Jadi Allah akan mengampuni Semua dosa Jadi bukan hanya dosa Karena kealfaan puasa Tapi seluruh Dosa Ya jadi Kalau kita menggunakan nanti Pemahaman di fikir Ada Sebuah kaedah usul fikir Itu kan mengatakan Begini ya Kang Perdi ya Al Ibrotu Bi umumi Lafti Laisabi Usabab Atau Atau nanti kita akan Memahami begini Matakodama Mindami Ini kan kita akan Mendapati Lafad ini sangat umum Kang Perdi Jadi Matakodama Mindami Ini bisa diartikan Seluruh dosa Seluruh dosa Dan disitu Tidak ada pengecualian Tidak ada pengecualian Bahwa semua dosa Akan diampuni Tetapi Tentu Kita sebagai serang muslim Kan tentu Harus tetap Belajar Ya Kang Perdi Jadi Nanti kita akan Mendapati Matakodama Mindami Itu apakah seluruh Dosa Semuanya Akan diampuni Oleh Allah S.W.T Gara-gara Ramadhan Gara-gara puasa Apakah betul Puasa ini Mampu menghapus Seluruh Dosa Ya gitu ya Kalau menggunakan Hadis tadi kan Matakodama Mindami Itu seluruh Dosa Jadi dengan Berpuasa Allah akan menghapuskan Seluruh Dosa kita Begitu ya Jadi dari Ramadhan Ke Ramadhan Maka Seluruh dosanya Kita akan diampuni Dengan puasa Ramadhan Dari hari Jumat Ke hari Jumat Maka dosanya Akan diampuni Dengan sholat Jumat Nah Disini Nanti Coba akan kita Bahas Apakah betul Seluruh Dosa itu Nanti akan diampuni Jadi Kan ini kan Termasuk kita Yang akan kita bahas Adalah Harta haram Apakah Apakah Dosa Apakah Harta haram Yang kita makan Itu nanti Atau perbuatan Haram Dari Aktifitas Ma'amalah Itu nanti Apakah Betul Diampuni Dengan puasa Kan begitu ya Karena kan Dari Dari umum Nah Nanti Ternyata Akan kita Dapati Ada Nas-nas Yang lain Ternyata Yang mengecualikan Itu kan Jadi Mata kodam Memindapi Itu memang Berlaku umum Tetapi Selama Ada Pengecualian Maka Pengecualian Itu harus Dengan Dari pula Nah nanti Akan kita Dapati Misal Salah satu Hadisnya Terkait dengan Hadis Muflis Dalam Hadis Muflis Itu kan Ketika Rasul Bertanya Kepada Para sahabat Apakah Kalian Tahu Siapa Orang-orang Yang Muflis Siapa Orang Yang Bangkrut Itu Nah Ternyata Para sahabat Kemudian Menjawab Yang orang Muflis Itu adalah Mala Dirham Mala Mata Orang Yang Tidak Punya Dirham Dan Tidak Punya Perhiasan Jadi Orang Yang Bangkrut Dianggapnya Orang Yang Tidak Punya Harta Benda Maupun Perhiasan Perhiasan Ternyata Kemudian Rasul Mengatakan Bukan Itu Yang Aku Maksud Orang Bangkrut Itu Kalau Itu Bangkrut Dunia Yang Rasul Adalah Bangkrut Di Akhirat Ternyata Orang Yang Bangkrut Di Akhirat Itu Adalah Ya Ti Bia Umil Kiyama Bisolatin Bisyamin Nah Kan ada penyebutan puasa Kan ya Jadi Dia datang Di hari Kiamat Itu Dengan Pahala Solat Dan Termasuk Pahala Puasa Nah Konteks Ini yang Coba Nanti Akan kita Bahas Tadi Hadis Menyebutkan Jadi Allah akan Mengampuni Seluruh Dosa Sebelum Sebelumnya Gara-gara Berpuasa Nah Ini tadi Di hadis Muflus Tadi Juga Orang Datang Di hari Kiamat Dengan Puasa Kita Ambil Siamnya Saja Kita Berpuasa Tetapi Dalam hadis Tadi Ternyata Ada Lanjutannya Kenapa Bisa Disebut Bangkrut Seseorang Dia Sudah Ini sudah Pernah kita Bahas dulu Di waktu Pembahasan Riba Ya Orang Sudah Memasuk Surga Dia Yakin Akan Masuk Surga Karena Membawa Pahala Puasa Termasuk Solat Ya Solat Dulu Puasa Nanti Pahala Zakat Pahala Yang lain-lain Banyak sekali Dari Ibadah Ibadah Mata Yang Sudah Gitu Dia Perhuat Akan tetapi Ternyata Ketika dia Masuk Sudah Di depan Pintu Surga Ternyata Ada yang Protes Wayakti Dan dia Pula Datang Dengan Dengan Berbagai Dosa-dosa Yang berperuat Dari Aktivitas Mu'amalah Mu'amalah Aktivitas Mu'amalah Itu Banyak sekali Yang disebutkan Disitu Misal Memukul Orang Kemudian Membunuh Orang Nah Yang akan Menjadi Fokus Kita Adalah Akalamalan Memakan Harta Orang Lain Jadi Ternyata Aktivitas Mu'amalah Ini menjadi Kunci Dari Seseorang Yang Dia Memasuk Surga Tapi Tertahan Gara-gara Dia membawa Dosa Diri Dosa-dosa Mu'amalah Berarti Ada yang Rugat Betul Salah satunya Adalah Akala Malin Memakan Harta Orang Lain Nah Disini Insyaallah Akan kita Bahas Terkait Dengan Harta Jadi Kita Akan Fokus Pada Pembahasan Hartanya Baik Akan kita Mulai Terkait Dengan Pembahasan Harta Haram Dan Akibatnya Berarti Ini Salah satu Konsekuensi Akibat Tidak Belajar Fikimu Amalah Betul Dan ini Materi Lanjutan Dari Kemarin Kemarin Kita Sudah Pengantar Fikimu Amalah Itu Disana Ada Pentingnya Hukum Belajar Fikimu Amalah Yaitu Menjadi Fardu Kifaya Kemarin Tetapi Bagi Orang Yang Terlibat Dalam Aktivitas Keseharian Menjadi Fardu Ain Akibat Tidak Tau Fardu Akibat Terjebak Ke Harta Haram Nah Hari ini Akan kita Bahas Apa Itu Sebetulnya Harta Haram Begitu Ya Oke Baik Kita Lanjutkan Kita Akan Memulai Dengan Definisi Atau Tarif Dari Apa Yang Disebut Dengan Harta Haram Itu Apa Sih Karena Riski Itu Ada Riski Itu Ada Nanti Masuknya Riski Yang Halal Ada Riski Yang Haram Berupa Harta Yang Halal Maupun Berupa Harta Yang Haram Kita Akan Mendefinisikan Yang Disebut Harta Haram Itu Apa Sih Sebetulnya Nah Nanti Kita Harus Kaji Di Kitab Para Ulama Salah Fusoleh Nah Salah Satunya Kita Ketemukan Di Kitab Al-Ahkam Al-Malul Haram Karangan Dari Syek Abbas Ahmad Muhammad Beliau Mendefinisikan Al-Malul Haram Itu Apa Sih Mada Malul Haram Nah Disini Beliau Menjelaskan Al-Malul Haram Hua Kulumalin Haram Masar U Ala Muslimin Tam Luku Hua Is Intifah Ubihi Jadi Al-Malul Haram Yang disebut Dengan Harta Haram Itu Adalah Kulumalin Setiap Harta Haram Masar U Jadi Setiap Harta Yang Diharamkan Oleh Sari Secara Sari Harta Tersebut Disebut Sebagai Harta Haram Diharamkan Untuk Siapa Alal Muslim Dia Diharamkan Untuk Muslim Karena Kita Paham Dalam Kontas Pembahasan Kita Harta Haram Itu Kan Dikenal Harta Halal Haram Hanya Di Islam Kan Ya Kalau Di Agama Lain Istilah Halal Haram Molo Alam Kita Tidak Tidak Paham Karena Kalau Dalam Konteks Bahasa Indonesia Bahasa Muslim Sudah Masuk Bahasa Arab Sudah Masuk Ada Harta Halal Ada Harta Haram Mungkin Yang Lain Ada Yang Harta Sedikit Ada Harta Banyak Makanya Kita Menggunakan Standarisasi Standarisasi Sariah Disebut Harta Haram Itu Sesuai Dengan Sariah Jadi Al-Maluh Haram Itu Kulumal Haram Haram Saru Ada Setiap Harta Yang Diharamkan Oleh Sari Bukan Diharakan Oleh Aturan Yang Lain Karena Misal Waktu Pembahasan Riba Kan Kita Juga Sempat Bahas Dalam Al-Quran Riba Itu Hukumnya Haram Tapi Di Masyarakat Kita Riba Hukumnya Apa Ya Kan Beda Standar Akhirnya Maka Sama Harta Haram Kita Gunakan Standar Standar Hukum Jadi Adalah Kulumalin Haram Saru Adalah Setiap Harta Yang Diharamkan Oleh Sari Alal Muslimin Kepada Setiap Muslim Untuk Apa Tam Malukuh Untuk Dimiliki Dan Untuk Apa Untuk Intifa Untuk Dimanfaatkan Jadi Harta Haram Itu Kan Kemarin Kita Juga Sempat Membahas Terkait Dengan Di Pertemuan Kemarin Pengantar Fikim Mamala Allah Ternyata Di akhirat itu Nanti akan Punya Dua Pertanyaan Huzga Harta Kalau Umur Hanya Satu Ilmu Hanya Satu Tapi Begitu Ketemu Harta Ternyata Pertanyaannya Dua Dari Mana Dan Dikemanakan Ternyata Sama Harta Harta Untuk Dimiliki Dan Untuk Dimanfaatkan Dari Mananya Caranya Pembahasannya Di situ Untuk Kemananya Untuk Pemanfaatannya Betul Maka Kalau kita Belajar Hukum Secara Ternyata Masing-masing Dari Saring Nyambung Saling Berkaitan Saling Menguatkan Dan Ini Ternyata Yang Dicipta Harta Haram Itu Adalah Batasannya Jelas Kulu Malin Haram Masar Setiap Harta Yang Diharapkan Sari 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 Itu Hukum Sari Alal Muslim Atas Setiap Muslim Untuk Apa Dua Yang Pertama Untuk Tamlik Untuk Dimiliki Yang Kedua Untuk Intifa Untuk Dimanfaatkan Untuk Dimiliki Untuk Dimiliki Dan Untuk Dimanfaatkan Dari Mananya Dan Dikemanakannya Jadi Definisi dulu Biar jelas ya Betul Jadi Nanti Kita Sekali Lagi Biar Clear Yang Dijudah Haram Itu adalah Haram Sesuai Standar Sari Bukan Haram Berdasarkan Standar Yang Lain Karena Kalau Kita Tahu Standar Hukum Belanda Kita Tidak Tidak Ada Istilah Harta Haram Karena Semua Harta Pokoknya Selama Cara Dia sudah Menjadi Milik Kita Tidak Ada Batasan Itu Harta Halal Ataukah Harta Haram Begitu Kang Perdi Ini Definisi ya Clear ya Clear Jadi Setarnya Adalah Standar Sariah Kita Seorang Muslim Berarti Kita Harus Berstandarkan Sariah Betul Baik Sekarang Kita Akan Maksud Dengan Jenis Harta Haram Karena Ini Kita Paham Kalau Tadi Itu Kan Batasan Harta Haram Nah Sekarang Kita Akan Melihat Jenisnya Disebut Jenis Harta Haram Itu Apa Saja Ternyata Secara Sarih Ada Beberapa Batasan Yang Disebut Dengan Harta Haram Jenis Jenisnya Minimal Ada Tiga Jenis Minimal Karena Nanti Di Pembahasan Lebih Detil Ini Bisa Dirinci Lagi Tapi Kita Menggunakan Batasan Umum Yang Pertama Jenis Harta Haram Itu Bisa Muncul Dari Harta Yang Berupa Dat Najis Jadi Dat Memang Secara Barang Itu Memang Sudah Najis Dan Kita Tahu Dalam Sudah Hadis Rasul Menegaskan Haram Memanfaatkan Barang Najis Nah Haram Memanfaatkan Barang Najis Apalagi Dalam Ayat Al-Quran Allah Sudah Menegaskan Ketika Menyebut Terkait Benda Kita Sudah Dulu Pernah Bahas Al-Aslu Fil Asya Al-Ibahah Malam Yari Dalilu Tahrim Hukum Asal Benda Itu Semuanya Adalah Mubah Boleh Malam Yari Dalilu Tahrim Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya Makanya Dalam Al-Quran Wapun Dalam Hadis Kita Mendapati Rasul Itu Menyebutkan Barang Barang Yang Haram Tidak Dengan Menyebutkan Barang Barang Yang Halal Tapi Yang Disibutkan Haram Dan Kita Lihat Dalam Al-Quran Ada Barang Barang Yang Disibut Sebagai Barang Yang Haram Nah Kalau Kita Paham Kita Lihat Misal Dalam Al-Quran Yang Disibut Itu Apa Nah Betul Ada Komer Ada Babi Ada Bangkai Ada Berhala Dan Macem-macem Nanti Ada Binata Yang Disembelih Bukan Atas Nama Allah Mungkin Berhala Itu Barang Jadi Harta Asnam Jadi Patung Patung Betul Bentuk Variasi Seperti Apapun Karena Allah Itu Menyebutkan Bendanya Maka Tetap Haram Jadi Memang Hartanya Sendiri Sudah Zatnya Zat Konteks 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 Asb Asbah Penusul Dari Pengharaman Khomer Itu Kan Khommer Nya Sendiri Itu Sebagai Zat Minuman Jadi Khomer Itu Untuk Diminum Keharamannya Nah Kemudian Hari ini Karena Pengharaman Sudah Berkembang Luas Kan Kemudian Ada Orang Meneliti Sebetulnya Khomer Itu Apa Kandungannya Kan Begitu Ya Nah Kemudian Ketemu Misal Ternyata Khomer Itu Kandungannya Alkohol Sehingga Alkohol Itu Bisa Memabukkan Tetapi Kita Ingin Menegaskan Bahwa Selama Nasnya Itu Menyebutkan Bahwa Yang disebut Haram Itu Khommer Khommer Jadi Kita Tidak Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Yang Menyebabkan Khommer Itu Adalah Alkohol Karena Kalau Nanti Diambil Generalizer Begitu Agarnya Orang Mengatakan Oh Alkohol Itu Haram Padahal Kalau Nanti Kita Belajar Lebih Lanjut Misalnya Di Kimia Alkohol Itu Kan Ada Banyak Gugus Kalau Ini Sedikit Belajar Kimia Nanti Ada Gugus Alkohol Itu Kan Nanti Banyak Sinis Ada Istilah Istilahnya Ada Etanol Metanol Etanol Propanol Butanol Wah Dan Macem-macem Ya Itu Tergantung Gugus Gugus Ya Nah Kalau Orang Menyebut Secara Gegabah Generalisir Bahwa Yang Menyebabkan Keharaman Homer Itu adalah Alkohol Jangan 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 Nanti Ada Propanol Butanol Itu Jadi Haram Jangan-jangan Jadi Jangan Menjenarisir Karena Keharaman Itu adalah Keharaman Homer Bukan Keharaman Alkohol Begitu ya Kang Bari Jadi Datanya Sama Hanya Nanti Khawatirnya Begini Kejebak Pada Misal Allah Mengharamkan Babi Jadi Hari ini kan Sudah Orang Sudah 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 Ada Pemahaman Seperti Mirip Homer Tadi Orang Meliti Kenapa Si Allah Mengharamkan Babi Misalnya Kemudian Diteliti Oh Ternyata Misalnya Ada Cacing Pita Jadi Keharaman Babi Itu Karena Ada Cacing Pita Jadi Kalau Diambil Cacing Pitanya Jangan-jangan Babinya Jadi Halal Kan Gitu Nah Gitu Khawatirnya Jadi Kita Tidak Ingin terjebak Pada Yang Pembahasan Seperti itu Pemahamannya Seperti itu Kang Beri Jangan Terjebak Jadi Termasuk Keharaman Homer Itu Adalah Karena Homernya Sendiri Karena Dhatnya Bukan Karena Alkoholnya Khawatirnya Nanti Begini Suatu Saat Bisa Jadi Ada Teknologi Yang Bisa Jadi Homer Itu Dihilangkan Alkoholnya Ya Kan Hari ini Kan Belum Ya Tapi Suatu Saat Bagaimana Kalau Ternyata Ada Teknologi Diketemukan Bahwa Homer Itu Nanti Sampai Alkoholnya Itu Dihilangkan Atau Kan Hari ini Kan Juga Bisa Tuh Apa Namanya Hari ini Misal Ada Minuman Yang Menuliskan Label Alkohol 0% Nah Pertanyaannya Ini Masuk Minuman Katowir Homer Atau Tidak Kan Begitu Ya Kan Ya Khawatirnya Nanti Teman-teman Terjebak Terjebak Pada Keharaman Homer itu Karena ada Alkoholnya Kemudian Nanti ada yang bertanya Kemudian Memanfaatkan Alkohol Untuk yang lain Boleh gak Nah kan Nah kan itu Nanti Pembahasannya Muncul Karena Pemahaman Yang tadi Kan Jangan-jangan Kita Terjebak Pada Begitu Sama Dengan Babi Tadi Babi Haram Karena Datnya Bukan Karena Cacing Pitanya Homer Haram Karena Datnya Bukan Karena Alkoholnya Begitu Nah Atau Termasuk Bangkai Bangkai Allah haramkan Ya Karena Bangkainya Bukan Karena Ada Sesuatu Di Dalamnya Nanti Jangan-jangan Mirip Nanti Diteliti Bangkai Itu Ada Apa Si Ya kan Misalnya Begitu Jangan-jangan Sudah ada Racun Dari Dagingnya Jangan-jangan Nanti Kalau Daging Dimakan Dari Bangkai Nanti Beracun Jangan-jangan Nanti Ada Bangkai Yang Gak Beracun Jadi Halah Jangan-jangan Nah Kita Jangan Terjebak Yang Seperti Itu Jadi Harta-harta Ini Sudah Haram Secara Dat Secara Dat Ya Termasuk Berhala Kalau Berhala Bukan Untuk Dimakan Kalau Yang Tadi Komar Babi Bangkai Itu Kategori Makan Dan Minuman Ya Nah Kalau Berhala Ini Dat Jadi Memang Misal Harta Ini Kanada Ya Ada Orang Ya Bikin Berhala Dari Mas Kan Ada Berhala Dari Barang-barang Berharga Yang Diharam Kan Mas Mas Ya Mas Secara Secara Untuk Perhiasan Bagi Laki-laki Ya Kalau Untuk Perempuan Tidak Ya Nanti Pembahasannya Itu Spesifik Di Tempat Yang Lain Ya Tapi Kalau Sudah Jadi Berhala Sudah Jadi Berhala Ini Haram Dari Apapun Dibuatnya Bahkan Dari Tepung Pun Bisa Jadi Haram Jadi Jangan Hanya Melihat Dari Emas Jadi Berhala Kalau Dia Untuk Disembah Itu Haram Jadi Emang Kan Dibuat Roti Iya Betul Jadi Harta Haram Jenis Pertama Ini Adalah Keharaman Karena Dat Berupa Najis Begitu Kan Perdi Ini Jenis Harta Haram Yang Pertama Baik Kita Akan Beralih Ke Jenis Haram Yang Kedua Kan Perdi Harta Haram Yang Kedua Ini Harta Yang Diperlukan Dari Harta Harta Non Muamalah Tetapi Masalah Ini Terjadi Karena Harta Ini Berasal Dari Aktivitas Yang Sepihak Yang Perdi Jadi Karena Berasal Dari Pengalihan Harta Sepihak Akhirnya Tidak Terjadi Ridawal Hitiar Yang Muncul Pemaksaan Nah Harta Jenis Seperti Apa Yang Ini Misal Kita Contohkan Harta Curian Harta Curian Itu Bukan Dari Muamalah Jadi Orang Mengambil Secara Sepihak Kan Harta Curian Sudah Jelas Hartanya Walaupun Sebanyak Apapun Haram Atau Harta Rampokan Beda Dengan Rampasan Perang Rampokan Atau Harta Korupsi Hari Ini Harta Korupsi Haram Atau Atau Mungkin Harta Dari Mengambil Hak Anak Yatim Ini Juga Haram Jadi Ini Bukan Dari Barang Barang Mu'amah Bukan Dari Hasil Mu'amah Tapi Dari Pengambilan Secara Sepihak Kalau Nanti Di Petani Menggeser Batas Tanah Itu Bagian Dari Keharuman Karena Tanpa Disetujui Dari Si Pemilik Lahan Sebelahnya Mengambil Lahan Secara Sepihak Harta Pilar Sekarang Harta Harta Curian Harta Rampokan Begal Yang Dipegal Jadi Kok Tersantar Atau Mungkin Harta Paling Kecil Saya Contohkan Yang Paling Kecil Pernah Mungkin Sahabat Ngopi Mahir Mendengar Istilah Gosop Ini Istilah Sangat Kecil Harta Gosop Itu Misal Contohkan Sangat Sederhana Kita Ke Masjid Hanya Untuk Wudhu Kemudian Kita Pake Sendal Milik Orang Tanpa Izin Yang Gak Sadar Harta Gosop Kita Memanfaatkan Sendal Milik Orang Padahal Kita Di Masjid Niatnya Untuk Berbuat Baik Untuk Bersolat Ibadah Tapi Mohon Maaf Kita Melalui Sebuah Fase Yang Kita Berbuat Karaman Di Dalamnya Gosop Hanya Untuk Wudhu Misal Kita Datang Pake Sepatu Kan Kita Cepat Sepatu Dan Kelas Kaki Untuk Wudhu Dari Masjid Ketempat Wudhu Kadang Secara Tidak Sadar Kita Pake Sendal Pernah 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 Izin Kepada Pemilik Sendal Pertengah Ini kan Terjadi Sederhana Sebetulnya Ini kategori Gosop Gosop itu Memanfaatkan Milik Orang Lain Tanpa Izin Dari Si Pemilik Padahal Kita Gak Pernah Tau Si Pemilik Rito Tidak Ya kan Kecuali Disitu Ada Sendal Masjid Tulisannya Sendal Masjid Silahkan Bebas Digunakan Nah Kalau Yang Itu Boleh Yang Tidak Boleh Itu Adalah Menggunakan Sendal Pribadi Milik Orang Lain Walaupun Hatta Itu Sendal Cepit Belum Tentu Si Pemilik Ridho Nah Maka Ini Harta-harta Non Muamalah Yang Pengambilannya Itu Dari Aktivitas Sepihak Yang Dia Tidak Meminta Keredhoan Dari Si Pemilik Nah Ini Masuk Kategori Harta-harta Haram Dari Non Muamalah Nah Jenis Yang Ketiga Baru Ini Nanti Panjang Lebar Akan Kita Bahas Yaitu Adalah Harta Yang Muncul Dari Muamalah Yang Haram Ini Minggu Kemana Kita Bahas Bahwa Efek Dari Kita Tidak Paham Fikir Muamalah Kita Tidak Belajar Fikir Muamalah Mengakibatkan Kita Mendapatkan Harta Yang Haram Harta Dari Muamalah Muamalah Yang Haram Ini sudah Panjang Kali Lebar Kita Bahas Sebelumnya Contoh Misalnya Disini Harta Harta Suah Harta Suap Kan Hatinya Jelas Orang Yang Menyuap Dan Yang Disuap Sama Masuk Neraka Atau Hari Ini Mungkin Ada Bahasa Lain Bahasa Gratifikasi Bahasa Menggratiskan Karena Fasilitas Atau Harta Riba Harta Riba Sudah Jelas Sudah Panjang Sekali Kita Bahas Kemarin Atau Gaji Misalnya Ini Hasil Ijaroni Ada Akat Ijaroni Akat Kerja Gaji Itu Harus Memang Apa Namanya Ya Upah Dari Tenaga Yang Kita Keluarkan Harusnya Halal Harusnya Tapi Pertanyaannya Dan Permasalahnya Adalah Gaji Yang Didapatkan Dari Aktivitas Ribawi Support Nah Kita Pernah Sampaikan Sebelah Hatis Bahwa Keharaman Riba Itu Bagi Siapa Saja Yang Memberi Yang Memakan Yang Mencatat Yang Menjadi Saksi Mencatat Itu Pekerjaan Walaupun Dia Bekerja Akatnya Ijarah Tapi Kalau Dia Mencatat Teran Saksi Ribawi Disebut Oleh Rasul Gimana Humsawa Un Keempat Yang Itu Sama Saja Baik Yang Memakannya Yang Memberinya Yang Mencatatnya Maupun Yang Saksinya Kan Begitu Kan Nah Ini Kategori Banyak Pegawai Pegawai Yang Kerja Dilising Yang Menggunakan Nising Ribawi Pegawai Di Pegadaian Menggunakan Pegadaian Ribawi Atau Pencatatnya Notaris Yang Mencatat Aktifitas Ribawi Itu Kan Sama Sekali Lagi Yang Memberi Riba Yang Memakan Riba Yang Mencatat Transaksi Riba Maupun Yang Menjadi Saksi Nah Ini Riba Dasar Ya Ternyata Yang Perli Iya Jadi Ini Jenis-jenis Harta Haram Ada Tiga Minimal Secara Umum Ada Tiga Nanti Kalau kita Spesifikan Bisa dibagi Lebih Detil lagi Tapi Secara Umum Ada Tiga Yang Pertama Karena Dat Memang Sudah Najis Yang Kedua Dari Non Mu'amalah Itu Mengambil Aktivitas Sepihak Tadi Tanpa Keridua Dan Yang Ketiga Adalah Aktivitas Mu'amalah Yang Diharamkan Jelas Jelas ya Kampir Ini Terkait Dengan Jenis-jenis Baik Selanjutnya Akan kita bahas Terkait dengan Apa sih Hukum Memanfaatkannya Ini yang Pertanyaan Kedua Apa sih Hukum Memanfaatkan Barang riba Itu Nah Kalau ini Harusnya Sudah Sangat Jelas ya Hukum Memanfaatkan Barang haram Itu adalah Haram Sudah Sangat Jelas Memilikinya Haram Ya kan Babi Sudah Diharamkan Memilikinya Saja Haram Atau Dulu Juga pernah kita Sampaikan Sebuah kaedah Usul Al-Wasilatu Ilal Haram Ya Haram Perantara Yang bisa Mengantarkan Kepada Keharaman Ya Haram Perantara Untuk memiliki Babi Babi Itu kan Haram Perantaranya Saja Berarti Termasuk Kategori Haram Perantara Untuk Memiliki Komer Komer Itu kan Haram Untuk Memilikinya Saja Berarti Sudah Haram Begitu Nah Hanya Memang Nanti Ada Pengecualian Penggunaan Babi Untuk Media Pendidikan Itu Nanti Pengecualian Penggunaan Babi Penggunaan Homer Itu Nanti Pengecualian Nanti Ada Nas Lain Yang Membolehkan Pemanfaatannya Misalnya Untuk Pendidikan Atau Untuk Kedaruratan Itu Nanti Ada Nas Khususus Jadi Kita Juga Tidak Bisa Mengeneralisir Itu Dalil Umumnya Ada Taklit Pengecualian Diperbolehkan Nanti Memanfaatkan Bangkai Untuk Apa Untuk Penelitian Mungkin Untuk Pendidikan Memanfaatkan Babi Untuk Apa Untuk Pendidikan Itu Boleh Tapi Itu Dalil Khusus Jadi Kita Tidak Bisa Menggunakan Dalil Yang Umum Nah Ini Coba Kita Lihat Beberapa Hadis Terkait Dengan Pemanfaatan Hukum Barang Haram Ini Secara Dari Al-Quran Sudah Jelas Ketika Disebut Haram Haram Rasulullah Bersabda Innaullaha Haram Al-Jannah Kululah Min Nabata Min Suhtin Kululah Min Nabata Min Suhti Wa Au Haramin Fan Naru Aw Labihi Innaullaha Ket Sesungguhnya Allah Haram Al-Jannah Telah Meharamkan Surga Siapa Yang diharamkan Kululah Min Setiap Daging Nabata Min Suhtin Yang dia Tumbuh Dari Barang-barang Tidak Halal Kalau kita Tahu Tidak Halal Itu Apa Haram Ya Haram Iya Kan Suhtin Itu Tidak Halal Memang Secara Bahasa Tapi Tidak Halal Itu Apa Ya Haram Begitu Kan Iya Betul Jadi Setiap Daging Lah Min Nabata Min Suhtin Daging Yang tumbuh Dari Barang Yang Tidak Halal Kululah Min Setiap Daging Nabata Min Suhtin Yang dia Tumbuh Dari Yang Tidak Halal Alias Haram Alias Dari Barang Haram Maka Vanaru Aw Labi Maka Neraka Lebih utama Bagi Daging Itu Tadi Ini Daging Nyebut kontak Daging Maksudnya Orangnya Yang Yang punya Daging Siapa Orang Karena Nasar Itu Menghukumi Ke Orang Bukan Menghukumi Ke Binatang Kalau Detailnya Dimakan Terus Daging Nah Betul Jadi Rasul Sudah Mengingatkan Sekali Bahwa Segunya Allah Mengharamkan Surga Bagi Daging Yang Tumbuh Dari Barang Barang Tidak Halal Dan Setiap Barang Yang Setiap Daging Yang Tunggu Dari Barang Yang Haram Tadi Itu Neraka Lebih Pas Untuk Dia Gitu Kan Ya Ini Kan Terkadang Hadis Ini Saya Juga Tidak Tau Apakah Sering Disampaikan Kepada Kepada Kaum Muslim Atau Tidak Karena Seolah Aminal Aminal Haram Itu Sudah Terjadi Hari Ingat Akan Datang Suatu Kaum Akan Datang Kepada Manusia Suatu Zaman Sudah Orang Sudah Tidak Perduri Lagi Aminal Halal Apa Yang Dia Ambil Aminal Halali Aminal Harami Apakah Dari Barang Yang Halal Atau Dari Barang Yang Haram Nah Hatis Ini Tegas Daging Yang Tumbuh Dari Makanan Haram Maka Allah Menegaskan Lebih Utama Di Neraka Daripada Di Surga Nah Makanya Sahabat Ngopi Mahrib Yang Insya Allah Dihrahmat Allah Terutama Bagi Kepala Keluarga Ini Penting Sekali Hati 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 Jangan Sampai Memberi Makan Kepada Keluarga Kita Dari Barang Yang Haram Jadi kan dulu Ini ya Tamu-tamu Kita yang datangkan Sudah menceritakan Fakta ini ya Betul Karena Awalnya Memberi makan Keluarga Dari Barang Hase Dari Barang Haram Dari Aktivitas Seribawi Akhirnya Terjadi Apa Anak Susah Diatur Keluarga Berantakan Ya Wajar Kenapa Karena Ternyata Dagingnya Tumbuh Dari Barang-barang Yang Haram Pantes Dagingnya Panas Kan Karena Memang lebih dekat Ke pintu neraka Dagingnya Panas Apalagi Kalau nanti Sudah masuk ke hati Dari makanan Haram Sudah jadi hati Pantes Hatinya Dia tidak bisa Berpikir jernih Tidak berpikir Mendekatkan diri pada Allah Lebih mudah Digoda setan Daripada Mendekatkan diri pada Allah Ya wajar Kan begitu Akhirnya Gara-gara Bang Arribawi Sholat tidak benar Bukan tidak benar Bahkan tidak sholat Meninggalkan syariah Nah itu Seperti itu Itu hatis yang pertama Kan beri ya Kita tunjukkan hatis yang Yang lain Walaupun banyak ya Kita Tunjukkan hatis yang lain Dan sesungguhnya Jika Allah itu Mengharamkan Atas suatu kaum itu Untuk memakan suatu Maka Allah haramkan pula Harga dari Sesuatu itu Jadi Apabila Allah itu Mengharamkan Kepada suatu kaum Akal Untuk memakan Sesuatu Maka Sesungguhnya Haram Atas mereka Itu Harga Harganya Contoh begini Ya Allah Mengharamkan Kita untuk Memakan Babi Maka dengan Dalil hadis ini Kita haram pula Memperjual Belikan Babi Nah ini Yang menggunakan Fikimu Amalah Iya kan Ini konteksnya Belajar Fikimu Amalah Jika Allah Mengharamkan Kita memakan Dan meminum Homer Misal Maka Dengan hadis ini Allah menegaskan Bahwa Haram pula Memperjual Belikan Homer Gitu Nanti akan kita Tunjukkan Kan hari ini kan Banyak orang Berdali ya Oh seakan nanti Jual beli Barang Homer Barang haram Nanti akan saya bersihkan Dengan sedekah Nanti akan kita Tunjukkan Nanti akan kita Tunjukkan Hadis-hadis yang Seperti itu Jadi Dari sini kita Menunjukkan Hukum memanfaatkan Barang haram itu Sudah tegas Kang Barri Adalah Haram Tidak ada Pengecualian Begitu ya Umum ya Kecuali nanti Memang ada ketemu Dari-dari pengecualian Tapi secara Dari umum Haram Memanfaatkan Barang-barang yang Haram Begitu Oke Cukup jelas ya Insya Allah ya Sekarang Coba akan kita Lihat Apa sih akibatnya Kalau ternyata Orang itu Tetap saja Memanfaatkan Barang haram tadi Sudahlah tadi Diharamkan Sudah ditunjukkan Keharamannya Tapi orangnya tetap Melaksanakan Tetap Mengambilnya Tetap Memakannya Tetap Meminumnya Iya Sudah dikasih tahu Haram Tapi orang tetap Dilabrak Apa yang terjadi Nah ini Kang Perdi Ternyata Ketika Seorang muslim Tetap Nekat Memanfaatkan Barang haram Maka akan Memunculkan Akibatnya Apa itu akibatnya Yang pertama Akan terjadi Yang namanya Musibah Kang Perdi Musibah ini adalah Salah satu bentuk Akibat yang terjadi Di dunia Dan akibat ini Dapat diindra oleh manusia Kang Perdi Akibatnya ini Bisa diindra Contoh Misal Gempa Bisa jadi Musibah banjir Atau musibah Tanah longsor Musibah kebakar Dan lain-lain Itu yang namanya Musibah Yang namanya Musibah itu Terjadi Ke seluruh manusia Tidak peduli Apakah dia melakukan Keharaman itu Atau tidak Jadi misal Keharaman terjadi Zina Riba Ketika musibah Allah turunkan Tidak hanya Diberikan kepada Yang melakukan Tapi Termasuk Orang muslim Orang mu'min Yang ada di sekitar Dia tetap akan kena Itu bentuk Musibah Jadi kalau musibah Terindra ya Terlihat Terasakan Terdengar Misal begitu ya Ini nanti Banyak sekali Kalau di dalam Ayat Al-Quran Cerita-cerita Bagaimana Umat-umat Nabi terdahulu itu Allah berikan musibah Ya itu Terindra ya Oke Yang kedua Yang terjadi Akibat dari Pemanfaatan Harta haram ini Adalah Dosa Nah kalau dosa Ini kan tidak terlihat Siapa sih yang bisa Melihat dosa Nah ini yang sekarang Hari disepelekan oleh Saudara-saudara muslim kita Seolah dosa itu Barang sepele Jadi akibat Dari harta haram Itu muncul dosa Yaitu Akibat yang terjadi Namun tidak dapat Diindra oleh manusia Ya ini tentu Dosanya ini Bagi yang memanfaatkan Harta haram Baik di akhirat Eh di dunia Maupun di akhirat Kalau musibah Tidak hanya Ke yang memanfaatkan Harta haram Keseluruhnya Ke orang sekitarnya Kalau dosa itu Khusus kepada Yang memanfaatkan Barang haram Tadi Yang terjadi Jelas ya Sekali lagi Musibah itu nanti Umum Kenanya Ke semua orang Kalau dosa Hanya ke Individu Individunya saja Nah akan kita tunjukkan Dalil-dalilnya Dalil-dalil Kenapa bisa muncul Musibah Kenapa bisa muncul Dosa Nah terkait dengan Dalil Bahwa Allah akan Memberikan musibah Kita akan lihat Misal di surat An-Nur Ayat 63 Allah berberiman A'udhu Billahi Minasayatun Najib Selamat menerim Maka hendaklah Orang-orang yang Menyalahi perintahnya Menyalahi perintahnya Tadi Definisinya Harta haram tadi Tidak sehukum syari Nah ini Menyalahi perintahnya Allah Berarti Tidak sesuai dengan Hukum syari Maka Allah menegaskan Takutlah Akan ditimpa Cobaan Atau Ditimpa Adab yang Pedih Jelas kan Harta haram Adalah harta Yang tidak sesuai dengan Hukum syari Disini Allah menegaskan Yang tidak Sesuai kom syari Alas menyalahi perintah Allah Maka Takutlah akan Ditimpa Cobaan Atau Adab Jelas ya Cobaan Atau Adab Baik Kita tunjukkan di Quran yang Ayat yang lain Kita tunjukkan Kita buka Di Quran Surat Al-A'raf Ayat 96 Allah berfirman A'udhu Billahi Minasayatun Wa lo'anna Ahlal Kuro Amanu Wattakau La fatah Na'alim Barokatim Minasamai Wal'an Walakin Kadabu Pahotna Hum Bimakanu Yaksibun Nah ini Ayat yang sering Kita denger Kalau ini Harusnya Jikalau Sekiranya Pendul Negeri itu Amanu Wattakau Beriman Dan Bertakwa Maka La fatah Na'alim Barokatim Minasamai Wal'at Maka Pasti Pasti Allah akan Bukakan itu Pintu-pintu Keberkahan Pintu-pintu Keberkahan Minasamai Dari Langit Dan Bumi Walakin Akan Tetapi Akan Tetapi Kadabu Mereka Ingkar Mereka Dusta Maka Apa yang Terjadi Fa'akhotnahum Bimaganu Yaksibun Maka Allah akan Menyiksa Mereka Karena Perbuatan Mereka Tadi itu Padahal Kalau Selua Penduduk Negeri itu Bertakwa Dan Beriman Allah bukakan Pintu berkah Itu dari Pintu Langit Dan Pintu Bumi Soalnya Mereka Ingkar Tidak Beriman Dan Tidak Bertakwa Tidak Menggunakan Muka Allah Dalam setiap Aktivitas Kehidupan Dan Ingkar Maka Allah Berikan Mereka Itu Siksaan Karena Mereka Tadi Ingkar Begitu Ya Baik Kita Tunjukkan Dalam Hadis Terkait Dengan Musibah Ini Ada Sebuah Hadis Yang Dihilatkan Dari Al-Hakim Ini Pernah Kita Buka Dulu Waktu Pembahasan Riba Jika sudah terang Terangan Jika sudah Nampak Jika sudah Sudah Tidak Tutup Tutup Lagi Terjadi Ribah Dan Zina Di Suatu Negeri Di Koryatin Suatu Negeri Suatu Wilayah Suatu Kampung Maka Fakot Maka Sungguh Ahal Lubi Yang Fusi Mereka Telah Menghalalkan Diri Mereka Adab Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Ini Sebetulnya Allah Itu Kalau Menurunkan Adab Itu Bukan Tanpa Sebab Karena Manusianya Sendiri Sudah Membukanya Sebetulnya Allah Itu Pengennya Menutup Pintu Adab Manusialah Yang Membukanya Dengan Cara Apa Membukanya Melaksanakan Kemaksiatan Itulah Membuka Pintu Adab Jadi Kemaksiatan Yang Paling Maksiat Itu Karena Melanggar Pintah Allah Sarih Tadi Jangan Pakai Hukum Sarih Tadi Betul Jelas Kan Ternyata Musibah Itu Allah Berikan Kalau Kita Kita Sarih Yang Buka Jadi Bukan Allah Sekonyang Konyang Ngasih Ngasih Musibah Bukan Tapi Kita Sendiri Yang Memintanya Baik Kita Lihat Yang Kedua Terkait Dosa Apa Dalil Yang Menunjukkan Bahwa Ketika Kita Memanfaatkan Barang Haram Itu Kita Akan Mendapatkan Dosa Kita Kita Lihat Dosa 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 Apa Saja Yang Kita Dapatkan Yang Pertama Kita Akan Memikul Harta Haram Di Hari Kiamat Jadi Harta Haram Yang Kita Manfaatkan Di Dunia Ternyata Di Akhirat Itu Akan Ditagih Kita Buka Di Surat Ali Imran 161 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa maka Nali Nabi Ayyagul Wa mayyaglul Yakti Bima Gol Ya Mal Kiamati Tum Mat Wafakul Nafsim Maka Sahabat Wahum Layut Lamun Wa maka Nali Nabi Ayyagul Gak Mungkin Nabi Itu Kianat Kianat Urusan Apa Urusan Harta Ini Konteksnya Konteks Pembahasan Harta Walaupun Asbabun Nuzulnya Ini Terkait Harampasan Perang Terkait Dengan Perang Konteks Nuzul Turunnya Ayat Tapi kan Penggunaan Nas Nas umum Dalam Urusan Harta Harta Jadi Gulul Itu Urusan Harta Jadi Tidak Mungkin Seorang Nabi Itu Berhianat Dalam Urusan Harta Wa mayyaglul Dan barang Siapa Yang Berhianat Dalam Urusan Harta Yakti Bimagola Maka Dia akan Datang Dengan Apa Yang Dia Hianati Tadi Itu Dia berhianat Urusan Apa Tadi Urusan Harta Yau Yau Malkiyamah Pada Hari Kiaman Tumma Tua Fakulun Nafsin Maka Dan Kemudian Ketika Setiap Jiwa Itu Mati Maka Sabat Wahumla Yudlamin Maka Apa Yang Terjadi Kulun Nafsin Maka Sabat Maka Setiap Jiwa Dia akan Bertanggung Jawab Terhadap Apa Yang Dia Lakukan Wahumla Yudlamun Dan Mereka Tidak Akan Pernah Dianiaya Tidak Akan Pernah Ditudolim Jadi Nabi Itu Tidak Mungkin Hianat Urusan Harta Bahasa Gitu Tapi Kalau Umatnya Sangat Mungkin Maka Barang Siapa Yang Berhianat Urusan Harta Maka Dari Kiamat Akan Ditagi Apalagi Rum Aris Urusan Harta Hari ini kan Sama Urusan Muamalah Urusan Utang Piutang Yang Tidak Dicatat Yang Dilupakan Urusan Riba Urusan Gadai Menggadai Urusan Rohen Menjamin Menjamin Sudah 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 Komplek Sekali Suatu saat Akan Kita Bahas Suatu saat Akan Kita Bahas Yang Gade Yang Rohen Yang Utang Piutang Utang Piutang Sudah Jadi Yang Pertama Harta Yang Dihianati Di dunia Itu Harta Haram Yang Didapat Di dunia Tadi Itu Akan Dimintai Pertanggungjawaban Di Akhirat Yang Kedua Dosanya Itu Apa Bentuknya Adalah Dimana Doa Tidak Akan Peran Dikabul Doa Tidak Akan Dikabul Hari Ini Kita Sering Doa Tapi Kita Tidak Pernah Tau Doa Mana Yang Kita Dikabul Allah Kan Gitu Ya Ada Sebuah Cerita Dalam Sebuah Hati Yang Dihilatkan Dari Imam Muslim Rasul Pernah Menyampaikan Begini Kemudian Nabi Menyebutkan Nabi Nabi Menyebutkan Nabi Maka Fakti Yastajabal Dhalik Nah Kan Begitu Kemudian Nabi Nabi Pernah Bercerita Pernah Menyebutkan Ada Seorang Laki Laki Yang Habis Melakukan Perjalan Yang Jauh Kalau Perjalan Jauh Itu kan Kusut Badannya Kemudian Dia Berdebu Jadi Seolah Habis Bekerja Giat Kemudian Dia Mengangkat Kedua Tangannya Ke arah Langit Ya Allah Ya Allah Maksudnya Apa Doa Maksudnya Doa Ya Allah Ya Allah Kalau Misal Tawasul Ya Allah Aku Sudah Bekerja Giat Melaksanakan Mencari Kasab Maka Kabulkanlah Misal Begitu Ini kan Menggunakan Tawasul Amal Soleh Boleh Boleh Ya Allah Dengan Puasaku Maka Kabulkan Doaku Boleh Ya Allah Dengan Solatku Kabulkan Doaku Boleh Dengan Amal Soleh Itu Boleh Ini Diceritakan Begitu Kemudian Rasul Melanjutkan Setelah Orang Itu Ya Allah Doa Rasul Mengetahui Padahal Dia Makanannya Makan Haram Minumannya Juga Minuman Haram Pakainya Pun Didapatkan Dari Barang Yang Haram Dia Diberi Makan Dengan Barang Yang Haram Lalu Rasul Bertanya Lalu Bagaimana Mungkin Doanya Dikabulkan Jadi Dia Datang Kepada Allah Dengan Segala Galanya Haram Segala Galanya Haram Datang Kepada Allah Minta Dikabulkan Doanya Ya Gimana Dikabulkan Gitu Jelas ya Kalau ini ya Om kita Mau Minta Ke Orang Saja Harus Datang Dengan Kondisi Bersih Kondisi Bagus Ini Datang Ke Allah Sudahlah Barang Harum Dipakai Barang Harum Dimakan Doa Maksiat Kepada Allah Bari Doa Sama Dengan Riba Dulu Kita Melaksan Riba Minta Kepada Allah Sampai Ajak Doa Tapi Bari Ajak Perang Sama Dengan Ini Yang Kedua Kita lanjut Yang Ketiga Nah Ini Yang Tadi Saya Janjikan Tadi Ada Orang Yang Makan Harta Haram Kemudian Berpendapat Ya Sudah Nanti Saya Bersihkan Dengan Sedekah Kan Begitu Tadi Kan Nah Ini Kita Tunjukkan Hadis Bahwa Tidak Pernah Berpahala Harta Yang Disedekahkan Dari Harta Haram Ada Sebuah Hadis Yang Dibat Kata Ibn Iban Man Jama Amalan Haraman Umata Sodda Kobihi Apa Kata Rasul Lam Yakun Lahu Fihi Ajru Wah Kana Isruhu Alehi Bahaya Man Jama Amalan Haraman Barang Sama Mengumpulkan Harta Harta Yang Haram Tumata Sodda Kobihi Kemudian Dia Sedekah Dengan Harta Itu Kan Yang Tadi Pertanyaannya Kan Ngumpulin Harta Haram Saya Mau bersihin Dengan Cara Apa Saya Jakati Saya Sedekahi Kan Begitu Hadis Ini Menegaskan Barang Siapa Mengumpulkan Harta Haram Tumata Sodda Kobihi Kemudian Dia Bersedekah Dengan Harta Itu Maka Tidak Ada Pahala Atas Dia Kemudian Apa Yang Ada Dia Malah Dapat Dosa Iya Adam Berarti Ini Mengugurkan Pemikiran Yang Tadi Bersedekah Iya Mengugurkan Mohon Maaf Misalnya Menguguran Begini Saya Saya Punya Harta Riba Dulu Kan Teman Teman Tamu Tamu Kita Yang Dateng Kan Begitu Misal Punya Rekening Di Bank Ribawi Misal Saya Mau Ngambil Pokoknya Sajalah Ribanya Saya Ambil Nanti Sedekah Anak Yatim Kan Begitu Bener Dia Mengambil Ribah Untuk Dirinya Cuma Dia Mengambil Ribah Untuk Orang Lain Bener Dia Sendiri Tidak Memakan Ribah Tapi Dia Bersedekah Dengan Ribah Berarti Dia Memanfaatkan Harta Haram Berarti Memanfaatkan Untuk Sedekah Memanfaatkan Dia Sedekah Dengan Haram Itu Tidak Mendapat Pahala Yang Ada Dia Dapat Dosa Oke Itu ya Yang keempat Ini khusus terkait Dengan Ribah Tidak Terasa Ternyata Waktunya Sudah Cukup Panjang Yang keempat Khusus terkait Dengan Ribah Ini Ini Hadis Ini Pernah Kita Sampaikan Maka Ini akan Sedikit Kita Percepat Kalau Ini Di Pembahasan Ribah Dulu Sudah Sangat Panjang Salah Satunya Misal Nah Nah Ini Tadi Rasul melaknat Kepada Siapa Yang Pertama Yang Memakan Ribah Yang Kedua Yang Memberi Ribah Yang Ketiga Yang Menulis Ribah Yang Keempat Dua Saksinya Hum Sawa Un Mereka Sama Saja Gitu Ini Hadis Cukup Sering Dulu Kita Sampaikan Hadis Yang Kedua Ribah Itu Mempunyai 73 Pintu Dosa Yang Palingan Itu Seperti Laki Laki Yang Berzina Dengan Ibu Kandung Sendiri Dosa Ribah Itu Besar Karena Kita Tahu Ribah Itu Dosa Yang Termasuk Dosa Besar Nah Kita Lanjutkan Terakhir Kita Ingin Pertanya Begini Kadang Ada Kondisi Begini Hartanya Haram Yang Dimakan Haram Yang Dia Aktifitas Harian Mu'amalah Nggak Pakai Harian Mu'amalah Dengan Cara Yang Haram Tapi Kok Dia Tetap Kaya Dia Tetap Sehat Dia Kok Baik Baik Saja Katanya Tadi Kalau Memangkan Tuhan Tahan Haram Musibah Dateng Dan Dulu Waktu Pembahasan Riba Kan Ada Contoh Gara-gara Makan Riba Dia Sakit Sakitan Atau Allah Uji Dengan Saudaranya Sakit Masuk Rumah Sakit Biayanya Habis Untuk Biaya Saudaranya Masuk Rumah Sakit Kan Dulu Ada Tamu Kita Begitu Ya Atau Dia Usahanya Lancar Cuman Gara-gara Riba Mobilnya Kecelakaan Dimana Nabrak Orang Kan Begitu Seolah Langsung Dapat Musibah Kenyataannya Ini kok Baik-baik Saja Nah Itulah Yang Disebut Wahai Wahai Sahabat Ngopi Mahir Sekalian Itulah Yang Disebut Dengan Istidrat Apa Itu Istidrat Istidrat Itu Tipu Daya Dari Allah S.W.T. Kepada Manusia Yang Dia Tidak Taat Kepada Allah Berupa Apa Segala Sesuatu Yang Dia Minta Itu Dikasih Sama Allah Semuanya Dikasih Sama Allah Baik Dari Kekayaannya Kesehatannya Kekuasaannya Kesuksesannya Semuanya Itu Dipenuhi Allah Pengen Kaya Dia Kaya Pengen Sehat Dia Sehat Pengen Punya Kuasa Tinggi Dia Berkuasa Pengen Sukses Dia Sukses Ternyata Inilah Yang Disimus Istidrat Nah Istidrat Itu Apa Kita Buka Di Surat Al-An'am Ayat 44 Allah Berberman Al-An'am Kami pun Maksudnya Allah Membukakan Semua Pintu-pintu Kesenangan Untuk mereka Ongkoh Ongkoh Maksiat Tapi Kemudian Allah Bukakan Semua Pintu-pintu Kesenangan Ya kan Orangnya Bermaksiat Tapi oleh Allah Dibukakan Semua Pintu Kesenangan Sehingga Apabila Mereka Telah Bergembira Dengan Apa Yang Diberikan Kepada Mereka 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 Kami Siksa Mereka Dengan Sekonyong Mereka Ketika Mereka Langsung Terdiam Berputus Asah Jadi Ini Ada Orang Maksiat Oleh Allah Itu Dibukakan Pintu Kesenangan Ada Lagi Orang Ribah Dibukakan Itu Seolah Usahanya Makin Besar Koneksinya Semakin Banyak Hartanya Semakin Menumpuk Kesenangan Semakin Menumpuk Dilihat Oleh Orang Lain Seolah Makin Maju Jadi Memang Sengaja Allah Bukakan Itu Bukakan Bukakan Diberikan Diberikan Sampai Suatu Saat Mereka Itu Kemudian Tidak Terlenakan Terlenakan Dengan Kesenangan Itu Maka Allah Akan Mendatangkan Siksa Yang Sekonyong Konyong Mendadak Jadi Saat Sedang Di Puncak Punyaknya Ibaratnya Kalau Kita Sedang Naik Tangga Itu Sedang Naik Ke Puncak Punyaknya Langsung Jatuh Jadi Jatuhnya Itu Saat Sedang Di Puncak Bukan Sedang Di Bawah Jadi Makin Sakitnya Sakitnya Disini Jadi Jadi Allah Itu Ibar Kita Membanting Kita Dari Kondisi Kita Paling Tinggi Pas Puncak Sedang Puncak Dibanting Nah Itu Namanya Istidrat Nah Ini Disurat Al-Anam Ayat 44 Kita Bukakan Hadisnya Terkait Apa itu Istidrat Hadisnya Begini Ini terkait Dengan Penjelasan Apa itu Istidrat Bisa Dilihat Di Hadis Yang Dihat Oleh Tirmisi Jika Allah Ta'ala Berkehendak Hambanya Mendapatkan Kebaikan Perhatikan Jika Allah Berkehendak Hambanya Mendapatkan Kebaikan Maka Allah Menyegerakan Ada baginya Di dunia Jika Allah Menghendaki Kebaikan Bagi seorang Dihukum dulu Di dunia Sadarin Dihukum Di dunia Namun Jika Allah Berkehendak Hambanya Mendapatkan Keburukan Maka Allah Menunda Dia Dengan Dosanya Hingga Allah Membalas Dosanya Dari Kiamat Ini kan Begitu Istidrat Kalau Allah Pengen Baik Hambanya Di akhirat Nanti Di uji Dulu Di dunia Tapi Kalau Allah Pengen Orang Ini Nanti Hancur Di dunia Dibukakan Semua pintu Kesenangan Semua pintu Kenikmat Dibukakan Ya gara-gara Dia Justru maksyat Tadi Dia maksyat Tadi Itu Allah Dibukakan Semuanya Udahlah Terserah Kamu lah Dibiarin Terserah Kamu lah Mau gitu Nah Akan Terserah Di akhirat Nanti Allah Dia akan Menunda Menunda Hukumannya Yang di dunia Tadi Itu Diberikannya Di mana Di akhirat Apa Nggak ngeri Yang begini Nah Makanya Istidrat Begitu Walaupun Orangnya Seolah Sehat Seolah Kaya Seolah Makmur Tapi Kalau Kondisinya Ternyata Allah Hancurkan Dia saat Sedang Kondisi Merasakan Kenikmatan Itu Ya Wallah Alham Mudah-mudahan Terhindar Dari istri Terut Sini Baik Mungkin itu Yang bisa Kamu sampaikan Sudah Terasa Sudah Satu jam Mudah-mudahan Bermanfaat Pada Para Sahabat Pemirsa Kepada Sahabat Nabi Harif Yang Insya Allah Diramati Allah Baik Saya kembirkan Ke Kang Paddy Kurang lebihnya Saya mohon Maaf Al-Hak Merabik Walau Takuna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Luar biasa sekali Penjelasan dari Ustadz Amin Sehingga kita Paham betul Mengenai Apa yang Dinamakannya Harta haram Dan akibat Konsekuensinya Nanti Baik di dunia Maupun di akhirat Dan itu Apa Karena Mungkin itu Karena keralaian kita Karena kita Tidak Mau Belajar Lebih detail lagi Tentang Pikimu Amalah Dan akibatnya Jatuhlah ke Harta haram tersebut Yang tidak Boleh kita miliki Dan tidak Boleh juga Kita manfaatkan Oke Baik Terima kasih Atas Penyampaiannya Pak Ustadz Amin Semoga Semoga Beliau selalu Dirindungi Allah Sehingga Bisa Terus Menyampaikan Ilmu Ilmunya Kepada kita Semua Alhamdulillah Terima kasih Saya ucapkan Kepada Sahabat Wompi Maghrib Yang dimanapun Anda berada Semoga Astagfirullah Alhamdulillah Alhamdulillah Dan Doa Kibatuh Madri Subhanakallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh